Cuma Nabi Isa alaihi salam Dalam prosesi dia datang kepada umatnya Dia terancam Dan sudah dibuatkan di dalam Masmur 91 Bahwa malaikat akan diperintahkan oleh Allah Untuk menatang dia di tangan malaikat Agar kakinya tidak terantuk kepada batu Sehingga ia diselamatkan Nah artinya Posisi Isa alaihi salam hari ini itu belum Belum wafat Dalam arti kata belum meninggal dunia Dia masih hidup Nanti akan datang sesi kedua Setelah datang melakukan tugasnya Barulah kemudian dia dimatikan Begitu sangka kalah terakhir untuk bangkitnya seluruh manusia Baru kemudian beliau juga dibangkitkan Jadi tidak ada masalah disitu Nabi Isa alaihi salam lahir Yes Diwafatkan dan dibangkitkan Itulah bukti bahwa dia bukan Tuhan Tapi hanya manusia biasa Yang diberi kemuliaan ke Nabiya Demikian Oke waktu habis Bang Juma Dan ini pertanyaan dari Bang Juma juga menutup ya Dari sesi kedua yaitu tanya jawab Karena sudah masuk putaran ketiga Mungkin silahkan Bang Juma Dua menit untuk bertanya Tafadol Iya Saya menghargai setiap jawaban saudara ya Karena itu adalah iman Cuma disini kita memberikan edukasi kemudian terhadap umat Nah ini pertanyaan saya yang ketiga Pertanyaan yang pertama tadi Apakah Yesus itu Tuhan dilahirkan di bumi Berdasarkan iman Anda katakan ya Tapi Yesus dalam skala pengajarannya Hanya ada satu Tuhan Yaitu dia yang telah mengutus dirinya Itu pengakuan Yesus Dalam Yohannes 17 nomor 3 Kemudian Yesus Dimatikan dan dihidupkan Kenapa dia dimatikan? Karena dia makhluk Kenapa dia dihidupkan? Karena dia makhluk Kalau dia Tuhan Mustahil dimatikan Kalau dia makhluk Mustahil juga Dia dibangkitkan Anda mengatakan Oh itu sisi kemanusiaannya Tunggu dulu Kalau ada sesuatu yang punya sisi kemanusiaan Itu sudah pasti bukan Tuhan Yesaya 45 nomor 6 Semua manusia harus tahu Tidak ada Tuhan selain aku Tidak ada Tuhan di luar aku Berarti Yesus Berada di luar Daripada Sang Tuhan Berarti yang di luar Daripada Sang Tuhan Bukan Tuhan Nah yang menuhankan Yesus Berarti dia menuhankan Yang bukan Tuhan Pertanyaan saya kepada saudara Yesus nyata mati Yesus nyata dihidupkan Untuk membuktikan Secara logika akal sehat Betulkah Yesus itu adalah Tuhan Yang 100% manusia 100% adalah Tuhan Yang ingin saya tahu dari Anda Yesus mengalami kematian Tolong terangkan ke kita Berdasarkan data Siapakah gerangan Yang Menghidupkan Atau mematikan Yesus Siapa yang Mencabut nyawa Yesus Itu maksudnya Silahkan Berarti pertanyaannya Cuma satu aja ya Iya Siapa yang hidupkan Siapa menghidupkan Dan mematikan Itu semua Haknya Tuhan Ya Karena memang Namanya Jasat Atau Insannya Yesus Benar-benar manusia Yang sempurna Tapi saya garisbawahi Manusia yang suci Manusia yang khusus Tapi khusus pun Ya kalau Terlalu khusus pun Kita gak terima Karena kalau Kenapa bisa dia bertahan suci Tentunya kan Harus dibuktikan Dia memiliki kedagingan Berarti dia haus dan lapar Namanya manusia itu Kedratnya itu memang Ketika terbumuh Jantung berhenti mati Harus mati Gak bisa gak Dan Siapa yang mematikan Siapa yang Menghidupkan Ya jelas Tuhan Dan memang Kedrat manusia itu Sudah melekat Kedrat Tuhan Kedalam diri manusia Tanpa ditanya juga Ya jelas-jelas Tuhan Dari sejak awal Setiap manusia Jangankan manusia Setiap binatang itu Tanpa ditanya itu Memang sudah Begitu jantung berhenti Ya mati Mau dimatikan Mau tidak dimatikan Tuhan Ya jelas mati Itu saja garisbawahnya Nah yang mengerjakan Semuanya tetap Tuhan Nah tapi bukan berarti Sang ilahi yang dalam diri Yesus itu tadi Mati Tidak Tuhan tetap ada Di seluruh jagad raya Memenuhi seluruh Bumi ini Sekaligus berada Di dalam Yesus Makanya digatakan Yesus sang firman Yesus yang ada dalam diri Kemanusiaan itu Melekat keilahian Dalam dirinya Secara sekaligus juga Tuhan yang tidak kelihatan itu Ada di Tahtanya Dan dunia ini Bagi Tuhan itu Bukan seperti yang kita Bayangkan sebesar Di kepala kita Dunia ini Sebesar klereng doang Di mata Tuhan Kecil Dan bagi kita itu Kalau kita buat sulit Ya sulit Kalau kita bayangkan Sebesar klereng Cuman di kantongi aja Sama Bapak di syurga Bumi ini Setelah saya dimasukin kantong Bumi Dan bagi kita itu Tidak mungkin Bagi Tuhan itu mungkin Dan kalau analogi kita Menggambarkan Tuhan Satu picis Sangat 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 Kacau Satu picis Di dalam perjanjian lama Di mana Yaakut pernah Berduel Bergulat dengan Tuhan Berduel dengan Tuhan Tuhan yang mana itu Di zaman Musa juga Tuhan menampakkan diri Dalam suara Tuhan yang mana Yang menampakkan diri Sementara kitab kami Mengatakan Tuhan Tidak kelihatan Tapi kok bisa kelihatan Tuhan itu suara siapa itu Setankah Itu suara itu Sudah ciptaan loh Kalau kita pikirkan Apakah Tuhan ciptaan Tidak Dan jangan kita Mempersepit Cara pandang kita Kemudian Tuhan Kalau semakin Dipersepit Makanya Di zaman Abad pertama Muncul para Aliran-aliran bidat Di mana mereka Mencoba Melogikakan Tuhan Ketika kita sudah Mulai Melogikakan Tuhan Memang tidak akan Sinkron Karena Tuhan itu Maha besar Dia bisa Suaranya ada Dalam detik yang sama Berbicara kepada Seribu orang sekaligus Saya ulang ya Tuhan kita omnipresent Maha hadir Seribu orang sekaligus Dia bisa berbicara Dalam satu detik Dengan Seribu topik Bayangin Kehebatan dia Seribu topik Topiknya ke saya beda Topiknya ke Sembilan ratus Orang sekian sana Beda Dalam detik yang sama Pertanyaannya Tuhan ada seribu Tidak Begitu Ya masih ada waktu Satu menit Setengah lagi Bang Natan Bisa dimanfaatkan Munggu Jadi Seperti itu Jadi Tadi saya jari lupa Pertanyaannya Apa tadi pertanyaannya Mungkin bisa diulang Siapa yang menghidupkan Dan mematikan Jadi begitu Tidak salah rupanya Jadi memang Kodrak Anda paham Bang Jumah Mungkin apa itu kodrak Di dalam kodrak kita ini Sudah melekat Kehendak Tuhan Mati Makan Lapar Sudah ada Ya jelas Tuhan Kita kan sudah Seperti kendaraan mobil Sudah ada kodraknya juga Masing-masing Kalau tidak diisi oli Bakal seperti ini Dan itu sudah permanen Dalam diri kita Nah itu Jadi nanti mungkin Saya akan menanggapi Jawaban Bang Jumah Tentang saya tadi ya Tapi mungkin sekarang Saya bisa tanggapi dulu Itu nanti di sesi berikutnya Jadi saya 45-6 itu Itu nanti saya tanggapi Sama yang lain Nah jadi Sementara seperti itu Jawaban saya Terima kasih Iya Terima kasih sekali Untuk Bang Latan Atas jawabannya Dan sekarang Masuk kepada Sesi battle Mungkin waktu bisa Di set up 7 menit Untuk Pak Tolib 7 menit Atau 5 menit Untuk battle Kesepakatannya Boleh 7 menit Boleh Oh 7 menit 7 menit Mungkin bisa di set up 45 menit Oh 45 menit Battle ya Ini 45 menit Berarti Waktunya Kristen Islam Bisa nyerang Bisa di event Berarti ya Di satu kali Oke Silahkan Untuk 45 menit Ini Dimanfaatkan Untuk Sesi battle Monggo Karena tadi Sudah Menjelaskan Saya berikan Kepada Bang Jumah Monggo Bang Jumah Silahkan Dan nanti Bisa langsung Ditanggapi oleh Bang Latan Dan Bang Latan Bisa langsung Melempar Pertanyaan Untuk Bang Jumah Dan bisa langsung Dijawab Monggo Iya Mohon didengarkan dulu Pengantar saya Bang Supaya ditanggapi nanti Supaya kita Memberikan edukasi Yang baik Jadi bukan Cuman Kontot-kontotan Kita disini Ketika Sudara Mengatakan Yesus Adalah Tuhan Yang mematikan Adalah ilahi Dan kemanusiaannya Itu dimatikan Dan dihidupkan Nah Kalau demikian Berarti Sisi Kemanusiaan Yesus Itu adalah Manusia 100% Berarti Tidak ada Sisi Keilahian Pada dirinya Yang bekerja Pada dirinya Hanyalah Kekuatan Yang dianugerahkan Oleh Tuhannya Untuk ia Pertontankan Kepada Bani Israel Contoh Ketika diterangkan Di dalam Kisah para Rasul 2 Ini kita belum Masuk ke dalam Pernyataan Yesus Kisah para Rasul 2 Nomor 22 Ini Pernyataan orang Yang bersaksi Tentang Yesus Nanti kita akan melihat Bagaimana kesaksian Yesus Tentang dirinya Hai orang Israel Dengarlah perkataan ini Yang aku maksudkan Adalah Yesus Seorang yang telah Ditentukan Jadi dia manusia Yang ditentukan Oleh Allah Dan yang dinyatakan Kepada Bani Israel Dengan kekuatan Kekuatan Dan mujizat Mujizat Dan tanda-tanda Yang dilakukan Oleh Allah Berarti yang berlaku Di sini adalah Allah Yang menjadikan Kemudian Yesus Manusia ini Sebagai perantara saja Jadi Yesus ini Bukan Tidak ada unsur Keilahian pada Pribadinya Unsur keilahian itu Adalah dia yang Mengutus dia Kalau Anda mengatakan Sisi manusianya Yang mati Kemudian Sisi ketuhanannya Tidak mati Itu juga bisa Dibenarkan Tetapi yang keliru Kemudian ketika Dikatakan Yesus itu Adalah Satu Pribadi Di antara Tiga pribadi Tuhan Di situ kelirunya Tapi kalau dikatakan Yesus ini adalah Manusia Seratus persen Utusan Tuhan Seratus persen Nabi Seratus persen Rasul Seratus persen Ya utusan Seratus persen Itu benar Tapi kalau dikatakan Dan dia juga Seratus persen Tuhan Disitulah Saya katakan Konyol Karena dari Di dalam kitab Anda mengatakan Dia hanya alat Dia hanya alat Yang digunakan Oleh Allah Dengan cara Diberi Tanda-tanda Diberi mujizat Diberi kekuatan Makanya Apa kesaksiannya Dengan semua itu Kita bisa lihat Di dalam Yohanes 5 Nomor 36 Bahwa ada Kesaksianku yang Lebih penting Dari Yohanes Apa kesaksian Yang lebih penting itu Bahwa segala Pekerjaan-pekerjaan Yang aku lakukan Dalam kurung Saya kasih tanda kurung Supaya Anda Terangkan nanti Dalam kurung Yang menyebabkan Kristen menuhankan Aku Pekerjaan-pekerjaan Itulah yang bersaksi Tentang aku Bahwa aku Adalah Utusan Tuhan Ini kesaksian Yesus Sekarang tolong Anda Berikan Edukasi Bahwa pertama Saya katakan Yesus diberi mujizat Tanda-tanda dan kekuatan Sebagai perantara Tuhan Kepada Bani Israel Kemudian Atas semua Tanda-tanda mujizat Dan apa yang diberikan oleh Allah Kepada dia Ternyata Pekerjaan itu Bersaksi bahwa dia Hanya utusan Tidak lebih dari itu Silahkan Tanda-tanda terlalu cepat Sekarang Dan itulah yang memberi Kesaksian Tentang aku Bahwa Bapak yang Mengutus aku Bapak yang Mengutus aku Dia yang bersaksi Tentang aku Kamu tidak pernah Mendengar soalanya Rupa pun Tidak pernah Kamu lihat Dan firmannya Tidak menetap Dalam dirimu Sebab kamu tidak percaya Kepada dia Yang diutus Oke Di sini Tidak ada masalah Kami mengaku Yesus itu juga Utusan Tidak ada masalah Tidak ada masalah Ketika Teofani Terjadi di bumi Sifat Allah Nuju ke bumi Itu juga utusan Pertanyaannya Kok bisa Tuhan Mengutus Tuhan Tidak tahu Kenapa bisa Anda boleh percaya Anda boleh enggak Itu iman kami Tuhan Menyatakan sifatnya Itu dalam bentuk Bermacam-macam Suara Utusan Bisa dikatakan Utusan juga Soalnya Tidak mungkin Tuhan juga dirumput Itu kan ciptaan Nah kalau kita Berpolemik Silahkan-silahkan saja Dan itulah yang terjadi Kepada Maka terjadi Konsili-konsili Para gereja Ulama-ulama gereja Di zaman Abad ketiga Karena mereka Mempersoalkan Kemerdahan Tuhan Menurut Pikiran mereka sendiri Dan memang kita Keku Yesus sebagai Utusan Sebagai guru Bahkan disebut lagi Sebagai anak domba Allah Dikatakan dia Mesias lagi Jadi dia memang punya Misi Namanya misi itu tugas Dan kita Katakan Tuhan itu 100% Tuhan Tapi dia juga 100% manusia Memang iya Yang bangkit itu Kedagingan Karena memang Tuhan itu Luar biasanya Bagi kami Tuhan itu Tuhan itu adil Adilnya Tuhan itu Kalau Yesus kena tikam Mati Sandinya Yesus itu Tahan tikam Itu kita bisa komplain Tidak adil seperti ini Tuhan Masa membuat orang Berbeda dengan Malu lain Yesus itu Kena tikam yang mati Nah justru tadi Saya heran Ketika bang Jumah Menjelaskan Isa ketika Dibangkitkan Nanti naik dari sorga Sekarang Yesus itu Secara daging Berarti Masih 100% manusia Nabi Iman Islam Kan Yesus itu Nabi doang Manusia biasa doang Berarti umur Yesus Sudah berapa ribu tahun Sampai detik ini Di sorga Atau di mana Di sorga Setuju semua Di sorga Yesus ya Di salmas ya Nah turun ke bumi Bakal memati Jadi tanah Di kubur Di lumpur Makin Beblek itu Otak kita Makin bingung itu Melogikakan itu Begitu sulit itu Nah Iman kami Menjelaskan Tentang kebangkitan Yesus itu Secara insani doang Insani mati Ya bangkit Harus bangkit Keinsaniannya itu Tapi melekat Kembali menjadi Keilahian Yesus yang menuju Dan sampai saat ini Kedaging Ke Yesus dalam wujud manusia Sering menuju Sering muncul Dan memang sebenarnya Tanpa Yesus juga datang Dalam kemanusiaan Di Teofani Pernyataan Tuhan muncul Kepada para nabi Juga pernah dalam wujud manusia Pernah Ketika Adam Jatuh ke dalam dosa Adam dimana kau Maka terdengarlah Langkah Tuhan di sana Tuhan kau bisa melangkapi Tuhan itu ada berapa Kau bisa ada di bumi Ada di mana-mana Kalau pertanyaan-pertanyaan seperti ini Memang Sudah dihajar di konsil Indonesia Di konsili-konsili Efesus yang lain Di abad pertama Nah jadi Bagi kami Serangan-serangan seperti ini Bukan lagi Apa namanya Yang Sulit Dan itu sudah memang Dari dulu Makanan kami Untuk serangan-serangan seperti ini Bang Juman Oke Ya Jadi Terima kasih atas penjelasan Sudara Ya saya Saya paham Saya paham Bahwa serangan-serangan begini Sudara-sudara Kristi sudah kebal gitu Kenapa Perspektif iman Tidak berdasar terhadap dalil Yang digambarkan kemudian Di dalam doktrin dan dogma Ya imani aja Tidak berdasar terhadap dalil Yang tertulis ditinggalkan Yang diimani Yang tidak tertulis Contoh Di dalam Pemahaman dan penjabaran Sudara Bukti ketuhanan Yesus Di antaranya adalah Apa tadi Mengampuni Ya Atau Mengampuni dosa Atau apa yang Anda gambarkan Coba kita lihat dalam Yohannes 7 Nomor 28 Misalnya Ya kan 28-29 Ketika Yesus Mengatakan Dosamu telah diampuni Ternyata Yang mengampuni disitu Bukan Yesus Tapi yang mengampuni Adalah dia yang mengutus Yesus Apa pembuktiannya Coba kita lihat Kalau kita belajar Lebih jauh Di dalam keluaran 15 Nomor 26 Masmur 107 Nomor 17 sampai 22 Masmur 103 Nomor 3 sampai nomor 4 Kemudian keluaran 5 Nomor 3 Semua orang yang melakukan dosa Itu akan dihakimi Dan dihukum Langsung oleh Allah Dengan penyakit Dan tanda-tanda Kesembuhan Tanda-tanda orang ini Telah diampuni dosanya Dia disembuhkan Dari penyakit tersebut Anda boleh lihat Dalam 2 Tawarik 26 Nomor 20 Atau di dalam bilangan 12 Nomor 1 sampai nomor 10 Bagaimana kemudian Miriam dan Harun Kena kusta Karena Mengatangatai Nabi Musa Tapi ketika mereka bertobat Barulah kemudian disembuhkan Ini bukti bahwa Orang-orang terdahulu Ketika dia Dikutuk oleh Allah Itu disebabkan Karena dosa mereka Yesus datang Mengobati orang buta Yesus datang Mengobati orang lumpuh Dan begitu sembuh Yesus mengatakan Dosamu telah diampuni Kenapa? Penyakitmu sembuh Kita lihat Dalam Diutus oleh dia Yang benar Yang tidak kamu kenal Aku kenal dia Sebab aku datang Dari dia Dan dialah yang mengutus aku Jadi Saudara itu Memang sudah kebal Yesus sendiri mengatakan Memang Aku kamu kenal Yesus dikenal Dan kamu tahu Aku berasal dari mana Namun aku datang Bukan atas kehendakku sendiri Coba Kalau anda mengatakan Yesus punya sisi keilahian Dimana sisi keilahiannya Pada saat dia mengatakan Aku datang Bukan atas kehendakku sendiri Apakah Yesus itu Dua pribadi Yesus ini Dua pribadi enggak Ada pribadi Tuhannya Ada pribadi Kemanusiaannya Oke Kalau anda mengatakan Yesus dua pribadi Sekarang Ketika Tuhan Memberikan saksi Dia mengangkat saksi Dalam Yeremia 43 Nomor 10 Dia katakan Yeremia Engkauah saksi-saksiku Tidak ada Tuhan yang dibentuk Sebelum aku Dan tidak ada Tuhan yang dibentuk Setelahku Berarti Tuhan Yang goib ini Itu tidak akan pernah dibentuk Dalam rupa makhluk Tetapi kemudian Anda mengatakan Yesus itu adalah Manusia Yang pada dirinya Juga ada 100% Bang Jumal Anda bertanya Sifat-sifat Allah Yang dinampakkan diri Kepada Abraham Kok Allah itu Kok bisa jadi bumi Jadi ciptaan Jadi suara Anda juga akan Kebingungan itu Saya gak bingung Karena yang datang Karena yang datang Itu adalah Malaikat Bukan Tuhan yang datang Malaikat yang datang Menyatakan diri Sebagai Tuhan Coba anda lihat Dalam keluaran 3 Tepat Bang Jumal Anda Setuju Yang berbicara Kepada Abraham Itu Malaikat Bukan Tuhan Iya Betul Ini dengar Teman-teman muslim Iya Silahkan Ustaz Salah mungkin Di sini Enggak 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 Mungkin salah Boleh anda buka Sekarang keluaran 3 Silahkan anda buka Keluaran 3 Kita bahas Al-Quran dulu Bang Jumal Ya Dimana di Al-Quran Dimana di Al-Quran Bahwa Tuhan datang Dalam rupa manusia Tunjukkan Mana dalilnya Rupa manusia Ciptaan Setuju Bang Jumal Iya betul Rupa manusia Itu ciptaan Rupa suara Ciptaan Bang Jumal Setuju Setuju Kenapa anda beda-bedakan Suara dengan wujud Sama-sama wujud Sama-sama ciptaan Itu hak Tuhan Masalahnya Yang saudara Katakan Tuhan Itu siapa Yang berdatang Ke atas muka bumi Yang nyata Anda mengatakan Yesus Tapi faktanya Anda jilat ludah Anda sendiri Anda mengatakan Itu sisi kemanusiaannya Bukan begitu Iya betul Lalu mana Sisi ketuhanan Yesus Sisi ketuhanan Yesus Makanya kan Kita bahas hari ini Iya mana Mana Tunjukkan Satu aja Sisi kemanusiaan Yesus Ketuhanan Yesus Tunjukkan kepada saya Sisi ketuhanan Yesus tadi Yang tentang Mengampuni itu Anda menjelaskan Alkitab Tapi saya Dimana dalilnya Yesus Mengampuni dosa Dimana Coba Anda Lihat ya Iya Tadi ayat berapa Yang Bang Jumah buka Saya buka Coba Markus 2 Ayat 1 ya Silahkan Markus 2 Ayat 5 lah Ayat 5 Sampai Ayat yang ketujuh Ketika Yesus Melihat iman mereka Berkata Kepada orang lumpuh itu Hai anakku Dosamu Sudah diampuni Ya Terus Dosa bisa diampuni Kalau menurut Torah ya Saya gak menurut Islam Pandangan Islam kan Dosa itu gak perlu Butuh kurban ya Cukup Minta ampun Dosa diampuni Kan begitu Menurut pandangan Islam Israel Yesus ini kan Orang Ibrani asli Bang Bumat Dia tahu Namanya Gak gampang Membuat Heto Sama seperti Negara-negara dikuasa itu Orang-orang tertentu Yang bisa berhak Memberikan veto Dosa seseorang Bisa diampuni Ya Bang Bang Jumah ya Kalau Apalagi dari Hakim mengadil Tadi itu masih mempingungkan Itu Bang Jumah bilang Isis itu nanti Datang hadil Hanya untuk kaumnya Seperti pengacara Hakim yang ada sekarang Yang di kantor Kejaksan Jakarta Buka pengadilan Itu juga Membingungkan sekali Kalau seperti itu Penafsirannya Nah Hakim Ini Hakim Bang Jumah Esensinya di akhirat Lagi nanti datangnya Apa iya Dia datang Buka kantor pengacara Di bumi ini Buka cabang Di Jerusalem Buka cabang Di seluruh tempat Menjadi Hakim Buka pengadilan baru Apa iya Kemudian Masih dimatikan lagi Ya Apa yang Anda ingin Menjajahkan disini Coba Allah itu Disebut Menyebut dirinya Sebagai apa Apakah Yesus Demikian Tidak Isa tidak Begitu Isa hanya disebut Hakaman Adlan Dan coba Anda Lihat di dalam Kitab Anda Di dalam Kitab Wahyu Diterangkan bahwa Engkau pun akan Duduk bersamaku Di atas tahta Untuk menghakimi Kedua belas Bani Israel Betul gak Jadi ada berapa Hakim disitu Ahnya Yesus Tidak Hakim itu banyak Rasulullah Muhammad Sallallahu Umatnya pun Akan dihakimi Oke Umatnya pun Akan dihakimi Dan untuk Menentukan Kemudian Benar Salahnya Umatnya Itu baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Memberikan Safaat Dan kami Wanti Memahami Setiap kami Itu ada Catatan Baik Ada Catatan Buruk Nah Kalau Anda Mengatakan Anda Bingung Saya terangkan Kepada Anda Isa Alayhi Sallam Disebut sebagai Hakaman Adlan Dia adalah Hakim Yang adil Tapi tidak Dikatakan Bahwa Dialah Hakim Yang paling Adil Kenapa Dia bukan Hakim Yang paling Adil Karena Tidak Dikatakan Bahwa Bi'ah Kamil Hakimin Hanya Allah Hanya Allah Yang disebut Bi'ah Kamil Hakimin Apa artinya Hakim Yang paling Adil Hakim Yang Seadil Adilnya Berarti Kedudukan Yesus Hanya Hakim Sama Seperti Kedua Belas Murid Kitab 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 Mengatakan Marilah Duduk Di Atas Tahta Bersamaku Untuk Menghakimi Kedua Belas Suku Bani Israel Apakah Hanya Yesus Hakim Tidak Kemudian Ketika Sudara Mengatakan Yesus Mengampuni Dosa Baca Kitab Anda Sudara Supaya Anda Paham Bahwa Bukan Cuman Yesus Yang Bisa Mengampuni Dosa Kalau Data Itu Yang Anda Jadikan Sandaran Untuk Menuhankan Yesus Lukas 11 4 Dan Ampunilah Kami Akan Dosa Kami Sebab Kami Pun Mengampuni Setiap Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Janganlah Membawa Kami Kedalam Percobaan Kalau Anda Mengatakan Bahwa Tidak Itu Bukan Begitu Caranya Yesus Mengampuni Dosa Setelah Dia Mengobati Orang Tidak Bukan Begitu Justru Anda Yang Keliru Memahami Yesus Mengatakan Dan Lukas 9 37 Janganlah Kamu Menghakimi Maka Kamu Tidak Akan Dihakimi Dan Janganlah Kamu Menghukum Maka Kamu Tidak Akan Dihukum Ampunilah Dan Kamu Akan Diampuni Berarti Bukan Cuma Yesus Yang Bisa Mengampuni Ampuni Berarti Ampuni Dosa Ampunilah Supaya Kamu Bisa Diampuni Jadi Kalau Poin Itu Yang Menjadikan Anda Menuhankan Yesus Sangat Sangat Orang Lain Bisa Mengampuni Dosa Itu Poin Pertama Nah Kemudian Ketika Saya Tanya Kepada Sudara Bahwa Siapa Yang Membangkitkan Yesus Siapa Yang Mematikan Yesus Tentu Bukan Yesus Yang Membangkitkan Dirinya Kenapa Yesus Manusia Lalu Siapa Yang Membangkitkan Sisi Keilahian Nah Berarti Kalau Sisi Keilahian Berarti Dia Yang Disembah Oleh Yesus Bukan Yesus Karena Yesus Tidak Punya Sisi Keilahian Yang Punya Sisi Keilahian Adalah Beking Siapa Itu Yang Di Surga Yang Di Langit Makanya Ketika Yesus Di Dunia Dia Menenggadahkan Tangan Berdoa Kepada Siapa Kepada Dia Yang Di Langit Aku Tidak Dapat Berbuat Apa Dari Diriku Sendiri Jujur Dia Yesus Mengatakan Dari Diriku Kalau Dari Dari Yesus Berarti Semua Aspek Yang Bisa Mengatakan Bahwa Tuhan Pencipta Langit Dan Bumi Itu Bisa Merubah Diri Yang Menjadi Ciptaan Dalilnya Tunjukkan Kepada Kita Kita Uji Tapi Kan Tidak Ada Yang Ada Malah Tuhan Tidak Mungkin Kemudian Dibentuk Dalam Rupa Makhluk Yesaya 43 Nomor 10 Jadi Kembali Kepada Pernyataan Saya Yesus Ini Tuhan Dimana Dia Tuhan Pencipta Langit Dan Bumi Sudah Ada Yesus Tuhan Dimana Silahkan Sudara Natan C Sudara Natan Silahkan Cik Suara Saya Kedengaran Bang Kedengaran Bagus Silahkan 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 Bang Atau Saya Kasih Sedikit Di dalam Yakub 1 Nomor 13 Supaya Kita Bisa Memahami Dan Bisa Membedakan Data Ini Di kitab Anda Kalau di Al-Quran Sudah Final Tidak Ada Tuhan Selain Aku Itu Tidak Bisa Lagi Anda Mencari Celah Di Dalam Islam Oh Yesus Isa Hakim Yang Adil Isa Adalah Manusia Yang Suci Itu Tidak Bisa Lagi Kenapa Karena Al-Quran Menerangkan Jibril Berkata Kepada Mariam Sesungguhnya Aku Hanyalah Utusan Tuhan Untuk Menyampaikan Anugerah Kepadamu Seorang Anak Manusia Berjenis Kelamin Laki-laki Yang Suci Nah Ini Adalah Suatu Kebanggaan Bagi kami Umat Islam Kenapa Saudaraku Saya Katakan Demikian Karena Di Dalam Pemahaman Kami Umat Islam Isa Adalah Seorang Yang Suci Di Kitab Anda Yesus Kristus Adalah Seorang Yang Terkutuk Coba Sudah Terkutuk Dituhankan Lagi Apa Dia Nasibnya Dia Punya Tuhan Tapi Dia Juga Dituhankan Nah Saya Kasih Yakubus 1 Nomor 13 Apabila Seorang Dicobai Janganlah Ia Berkata Percobaan Ini Sebab Tuhan Tidak dapat Dicobai Oleh Yang Jahat Dan Ia Sendiri Tidak Mencobai Siapapun Yesus Di dalam Matius 4 Nomor 1 Jelas Dia Dicobai Oleh Roh Jahat Berarti Yesus Sama Dengan Bukan Allah Allah Sama Dengan Bukan Yesus Hadir Kristen Menuhankan Manusia Yesus Dengan Dalil Oh Dia Dihidupkan Dia Dimatikan Itu Sisi Kemanusia Ya Sama Kalau Misalnya Bombom Juga Dituhankan Oleh Saudara Kristen Oh Bombom Itu Seperti Ini Karena Itu Sisi Kemanusia Tapi Bombom Makan Kuaci 24 Jam Non Stop Oh Itu Sisi Kemanusia Anda Tidak Tahu Di balik Bombom Itu Ada Sisi Kelihah Sama Persis Tidak Ada Bedanya Setiap Kali Yesus Dibuktikan Bukan Tuhan Dikatakan Itu Sisi Kemanusia Nya Setiap Kali Yesus Memberi Mujizat Dikatakan Itulah Sisi Keilahiannya Padahal Yesus Membantai Itu Semua Yesus Mengatakan Kesaksianku Lebih Penting Dari Yohannes Bahwa Semua Pekerjaan Yang Aku Lakukan Adalah Pekerjaan Itu Yang Bersaksi Tentang Aku Bahwa Aku Diutus Oleh Dia Berarti Dia Membangkitkan Dia Mengampuni Menurut Anda Dia Membuat Orang Buta Melihat Orang Lumpur Berjalan Itu Membuktikan Dirinya Utusan Tuhan Bukan Utusan Hantu Atau Utusan Siapa Membuktikan Dirinya Adalah Utusan Tuhan Seirama Dengan Kisah Para Rasul 2 Nomor 22 Sekarang Terakhir Dari Saya Sebelum Anda Tanggapi Kisah Para Rasul 2 Nomor 36 Disitu Diterangkan Saudara Seluruh Israel Harus Tahu Dengan Pasti Bahwa Allah Telah Membuat Yesus Yang Kamu Salibkan Itu Menjadi Tuhan Dan Kristus Jadi Kalau Hari Ini Anda Menjadikan Yesus Itu Tuhan Dan Kristus Itu Karena Adanya Pengajaran Yang Kemudian Dititipkan Oleh Lukas Tapi Anehnya Kemudian Ini Tuhan Disalibkan Disalibkan Dulu Dibunuh Baru Menjadi Tuhan Nah Ini Susah Pertanggungjawabannya Ini Karena Tadi Dijelaskan Di dalam Keluaran Yang Saya Katakan Kepada Saudara Dan Juga Di dalam Ulangan 32 Nomor 39 Tuhan 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 Mematikan Tuhan Tuhan Juga Menghidupkan Nah Sekarang Tuhan Anda Disalibkan Lalu Kemudian Menjadi Tuhan Dan Kristus Bahaya Ini Kalau Anda Perjuangkan Ini Seperti Mana Supaya Yesus Yang Adalah Manusia Ini Seperti Yang Diinginkan Oleh Gereja Dia Adalah Tuhan Yang Datang Dan Rupa Manusia Silahkan Ini Adalah Hak Jawab Saudara Saya Ping Mendengarkan Jawaban Saudara Natan Silahkan Oke Bang Jumah Terlalu Panjang Bang Jumah Jadi Bingung Saya Menjelaskan Yang Mana Jadi Sebenarnya Bang Jumah Pelan-pelan Saja Beberapa Pertanyaan Saja Tadi Itu Diborong Jadi Bang Jumah Jadi Kotbah Jadinya Saya Tadi Minta Saudara Menjawab Tapi Anda Diam Gitu Daripada Sui Supi Saya Tambah Silahkan Tapi Mungkin Agak Kontak Tadi Jadi Bang Jumah Itu Jadi Kotbah Mengambil Injil Mengutip Kutip Injil Dan Menjelaskan Injil Oke Silahkan Anda yang Mengutip Oke Saudara Silahkan Anda yang Mengutip Dalil Anda Tunjukkan Kepada Saya Sisi Keilahian Yesus Itu Yang Mana Berdasarkan Dalil Silahkan Oke Jadi Pertanyaan Saya Mungkin Sangat Gampang Saja Buat Teman Muslim Disini Jangan Sampai Kita Memongkar Kita Teman Kita Tapi Menjelaskan Anda Cukup Bertanya Tentang Ayat Itu Jangan Menjelaskan Contoh Saya Mengambil Ayat Quran Saya Jelasin Itu Saya Sudah Sebenarnya Udah Pada Porsinya Saya Menjelaskan Quran Begitu Karena Yang Anda Jelaskan Mengampuni Itu Beda-beda Porsi Dengan Bapak Kami Seperti Mengampuni Bersalah Berbeda Konteksnya Ketika Yesus Mengampuni Orang Yang Kena Sakit Karena Kutuk Bang Jumah Jadi Kalau Orang Syaratnya Supaya Orang Bisa Sembuh Mesti Diselesaikan Kutuk Jadi Gini Contoh Bang Jumah Punya Keluarga Yang Tidak Punya Garis Keturunan Mandul Itu Biasanya Karena Kutuk Dosa Itu Mesti Dihapus Dosanya Baru Besok Beranak Dia Atau Ada Sakit Yang Dimana Orang Kena Kutukan Itu Konteksnya Kutukannya Diberesin Dulu Dan Yesus Ngeberesin Kutukan Ayah Anakku Dosamu Diselesaikan Dan Kamu Sembuh Tanpa Minta Permohonan Tuhan Itu Beda Konsepnya Ketika Teman Muslim Menjelaskan Alkitab Makanya Muncul Seperti Ini Bang Jumah Jadi Seorang Pengkotbah Yang Mengutip Alkitab Menjelaskan Dengan Porsinya Pandangan Islam Sangat Berbeda Jadi Ketika Bang Jumah Mengatakan Kisah Rasul Berapa Tadi Tentang Yesus Menjadi Tuhan Ini Bang Jumah Tahu Gak Kisahnya Seperti Apa Ini Kotbah Petrus Sedang Berkotbah Dalam Kotbah Dikatakan Jadi Seluruh Komis Israel Harus Tahu Kalian Semua Di Tempat Ini Dengan Pasti Bahwa Allah Dalam Membuat Yesus Yang Kamu Salipkan Itu Menjadi Tuhan Dan Kristus Ini Kotbah Petrus Jadi Ini Dicatat Kotbah Jadi Disini Bukan Berbicara Esensi Keilahian Yesus Nah Kenapa Petrus Mengatakan Seperti Itu Dan Memang Petrus Harus Namanya Berkotbah Dia Harus Menjelaskan Rinciannya Yesus Dilahirkan Dimana Bagaimana Dia Bangkit Bagaimana Dia Mati Dia Harus Mendetail Seperti Pengajar Dan Dia Harus Menjelaskan Juga Dari Sisi Kemanusia Dan Bahkan Dari Keilahian Dia Menjelaskan Dari Sudut Pandangnya Petrus Bagi Kami Memang Mungkin Anda Mengatakan Kitab Kami Itu Peman Tuhan Tapi Bagi Kami Setiap Tulisan Para Rasul Itu Adalah Hasil Daripada Wahyu Dari Tuhan Makanya Ini Dimasukkan Kepada Kanon Yang Dimasukkan Menjadi Alkitab Jadi Kitab Suci Dan Memang Kitab Suci Kami Bukan Sepenuhnya 100% Wahyu Dari Tuhan Itu Ada Sejarah Petrus Nah Ketika Anda Menjelaskan Kotba Petrus Dan Dia Menjelaskan Ini Penjelasan Itu Yang mudah Ditangkap Orang Yahudi Harus Begini Ngejelaskannya Jalaskan Dan Petrus Kalau Sebutkan Isus Itu Sebenarnya Tuhan Yang Menjadi Manusia Sang Firman Menjadi Manusia Itu Ketika Berkotba Mereka Agama Itu Di Pukuli Mati Petrus Jadi Kami Menafsirkan Alkitab Makanya Yang berhak Menjadi Kutbah Pakai Alkitab Nah Saya Lebih Suka Anda Memperkenalkan Allah Itu Dari Quran Alam Memperkenalkan Muhammad Itu Dari Quran Gitu Nah Kami Juga Memperkenalkan Kehilahian Isus Dari Alkitab Dan Kami Yang Ngejelasin Kalian Cukup Bertanya Tentang Yesaya Tadi Ada Beberapa Yang Bang Jumah Jelasin Itu Berlarian Dia Hamba Yang Telah Kupilih Justru Hamba Itu Merujuk Kepada Isus Kristus Nah Jadi Bang Jumah Mengarahkan Kepada Muhammad Jadi Itu Bisa Bang Jumah Silahkan Aja Tapi Kan Kita Yang Ducu Aja Ngedengarinya Mungkin Teman-teman Muslim Juga Yang Nggak Paham Yang Manggut Manggut Mendengar Bang Jumah Tapi Kami Ketawa Saja Beberapa Kami Mungkin Ada Cue Menanggap Menanggap Saya Harap Kedepang Dialog Jangan Sampai Kita Menafsirkan Kitab Orang Lain Silahkan Bertanya Saja Menafsirkan Silahkan Bertanya Kitab Itu Apa Apatinya Nah Mungkin Beberapa Kristen Ada Nggak Ngerti Orang Kristen Juga Kalau Nggak 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 Dijelasin Ada Juga Memang Teman-teman Kristen Mungkin Berusaha Menjelasin Tapi Bisa Juga Salah Gitu Nah Jadi Seperti Itu Di Bang Jumah Jadi Kalau Bang Jumah Kutip Menutip Menutip Injil Itu Sangat Kurang Profesional Bang Jumah Kurang Profesional Saran Saya Berharap Bang Jumah Jelaskan Bagaimana Keberadaan Allah Dan Muhammad Ketika Di Bumi Zaman Dia Zaman Keberadaan Allah Kepada Musa Kepada Ibrahim Kalau Kami Jelas Bang Jumah Kalau Tanya Bagaimana Keberadaan Allah Yelogin Al-Hassim Menjumpai Abraham Ada ayatnya Ada suara Tuhan Seringkali bertemu dengan Tuhan Abraham Pernah Dengan Yaakub Juga Pernah Dengan Teofani Tuhan Pernah Semua Ada ayatnya Itu dalam bentuk ciptaan Nah Jadi Kembali lagi Tadi Bang Jumah Ada sedikit Saya agak tergantar Tentang Bang Jumah Bilang Kenapa Allah Dipakai Di dalam Alkitab Orang Kristen Ini kan Sudah dari dulu Sudah dijelasin Sebenarnya Bang Jumah Bahwasannya Allah Itu kan Allah Adonai Eloheinu Elo Kita gini Jam Orang Timur Tangan sana Antara Elohein Allah Elo Itu udah ada Dari dulu Sebelum ada Islam Kenapa Kenapa kita perdebatkan lagi Cuman bedanya Dalam Islam Allah ini Ditambah SWT Jadi proper name Itu Contohnya Orang Inggris kan Itu King James Version Gak ada kata Apa God dibuatnya Kata Elohim Atau Eloheinu Itu dibuat mereka Menjadi God doang God Dan Lord Tidak ada Allah Di sana Mereka Di konsep mereka Secara mereka itu Nah Jadi Seandainya Ada pengagama baru Nama Tuhan kami God God S.P.T Kenapa Amerika itu Pakai itu Dia Baktu Nama kami Sudah Ganti itu Jadi proper name Kami God itu Gak boleh Dipakai Inggris Kenapa Ada di King James Alkitab mereka King James Version Gitu Jadi Kok bisa Kami Dari Kami Itu Gak boleh Itu lucu Lucu sendiri Karena Elohi Bahasa Aram Itu Allah Hilah Udah Ada Dulu Jadi Bang Jumah Kalau kita Perdebatkan Ini lucu Cucu Aja Jadinya Sepertinya Kembali Ke zaman Batu Lagi Gak Paham Tentang Gramatikal Kata Dimana Terjadi Adopsi Kata Antar Negara Saya pikir Sudah Bahas Lagi Sekarang Ini Penggunaan Kata Allah Itu Gitu Sesi Ini Sudah Kembali Kembali Kepada Iman Saya sebenarnya Sudah Jelaskan Dari Awal Tentang Keilahian Yesus Mengampuni Dosa Dimana Yesus Menerima Penyembahan Bahkan Lebih Dasyatnya Lagi Ketika Yesus Dibangkitkan Itu Benar-benar Keilahian Real Iya Begini Bang Oke Saya Hargai Pandangan Abang Sekiranya Agama Abang Itu Tidak Untuk Siar Tidak Masalah Tapi Agama Abang Itu Untuk Disiarkan Juga Kepada Orang Yang Sudah Beragama Dan Itu Kita Bisa Nutup Mata Oleh Karena Itulah Kemudian Kalau Hanya Mau Satu Arah Ya Di Gereja Saya Juga Kalau Mau Satu Arah Ya Di Masjid Keberadaan Kita Disini Adalah Mengadu Kebenaran Itu Supaya Kalau Islam Sesat Salah Islam Salah Kalau Agama Anda Salah Sesat Sesat Agama Anda Ini Yang Harus Kita Adu Keyakinan Ini Harus Diuji Jangan Takut Untuk Diuji Kalau Kita Punya Kebenaran Anda Men Uji Tapi Jangan Anda Menjelaskan Saya Harus Menjelaskan Karena Anda Tidak Memahami Kitab Anda Contoh Misalnya Ketika Saudara Mengatakan Bahwa Yesus Mengampuni Karena Dia Adalah Karena Yang Saya Jelaskan Adalah Salah Konteks Tapi Kalau Saya Kemudian Mengarahkan Anda Untuk Memahami Matius 6 Yesus Sendiri Yang Mengatakan Disitu Tetapi Jika Kamu Tidak Mengampuni Orang Bapak Tidak Akan Mengampuni Kesalahan Itu Bukan Perkataan Matius Itu Perkataan Yesus Kalau Anda Mengatakan Tadi Di Lukas Perkataan Petrus Oke Saya Maafkan Tapi Matius 6 Itu Perkataan Siapa Ayo Jujur Matius 6 Ya Itu Berapa Nomor 14 Nomor 15 Satu Pak Pokoknya Itu Perkataan Siapa Menurut Saudara Kita Jujur Sekarang Ampunilah Kami Seperti Kami Ampun Yang Bersalah Kepada Kami Gitu Maksudnya Tolong Anda Jawab Singkat Ini Pernyataan Siapa Di Matius 6 Satu Perikot Dari Nomor 1 Sampai Nomor 34 Pertanyaan Yesus Perkataan Yesus Udah Udah Terjawab Berarti Yesus Mengatakan Kamu Tidak Akan Diampuni Oleh Tuhan Kalau Tidak Mengampuni Dosa Orang Lain Ya Udah Saya Menjelaskan Ini Saya Menjelaskan Abang Anda Menurut Posisi Ayat Ini Disampaikan Kepada Bangsa Israel Di Hadapan Para Agama Ingat Ayat Pertama Ingatlah Jangan Kamu Melakukan Kepaljipan Agamamu Dihadapan Orang Ini Kepada Orang-orang Yang Sudah Beragama Yahudi Dua Bapak Kami Ini Juga Disampaikan Termasuk Kepada Murid Murid Yesus Saya Paham Jadi Konteksnya Anda Harus Bedakan Ketika Dosa Yang Disini Ini Berbicara Dosa Sehari Hari Dan Orang Bisa Mengampuni Dosa Bukan Iya Tapi Dosa Yang Dilakukan Itu Sifatnya Tidak Dosa Kutuk Jadi Dibagi-Lagi Ada Dosa Kutuk Yang Mengakibatkan Terkutuk Seseorang Jadi Kaki Masuk Ke neraka Itu Dosa Kutuk Bukan Dosa Orang Nyakiti Hati Bukan Sekedar Seperti Itu Jadi Ini Berbicara Disini Kalau Baca Terlengkapnya Berikan Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Ini Berbicara Perhari Jadi Kami Wajib Sampaikan Dua Ini Setiap Hari Karena Mana Tahu Ada Dosa Ketil Yang Kami Lakukan Seperti Itu Tapi Kalau Berbicara Kutuk Itu Sudah Memang Bagi Orang Israel Itu Harus Pakai Kurban Makanya Mereka Itu Dosa Yang Sudah Menunggu Saya Hargai Pendapat Saudara Jadi Menurut Saudara Saya Ini Bahwa Ini Dosa Yang Diampuni Berbeda Dengan Dosa Ketika Yesus Mengatakan Dosa Amu Telah Diampuni Betul? Konteksnya Berbeda Oke Sekarang Saya Tunjukkan Data Yohanes 9 Tolong Dibuka Nomor 1 Sampai Nomor 1 Sampai Nomor 5 Moderator Bisa Buka Yohanes 9 Jadi Saya Jangan Anda Tuduh Saya Asumsi Saya Cocokologi Tidak Saya Ini Orang Belajar Kawan Dan Mungkin Saya Turun Perang Kalau Saya Tidak Lengkap Dengan Senjata Silahkan 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 Yohanes 9 Silahkan Nomor 1 Sampai Nomor 5 Atau Selanjutnya Nomor Berapapun Yang Anda Saudara Saya Mau Ini Tentang Tidak 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 Dianggap Sebagai Berasumsi Apa Yang Diterangkan Oleh Yesus Disini Kita Lihat Apakah Yesus Mengampuni Dosa Orang Yang Sudah Sembong Baca 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 Sampai 5 Tadi Ada Moderator Yang Baca Silahkan Bisa Silahkan Silahkan Berapa Bang 1 Sampai 5 Oh Ya Mungkin Apa Yang Ini Apa Indonesianya Bang Iya Indonesia Oh Ya Masih Yunani Bang Enggak Waktu Yesus Sedang Lewat Ia Melihat Seorang Yang Buta Sejak Lahirnya Ayat Pertama Ayat Kedua Murid-muridnya Bertanya Kepadanya Rabi Siapakah Yang Berbuat Dosa Orang Ini Sendiri Atau Orang Tuanya Sehingga Ia Dilahirkan Buta Ayat Ketiga Jawab Yesus Bukan Dia Dan Bukan Juga Orang Tuanya Tetapi Karena Pekerjaan Pekerjaan Allah Harus Dinyatakan Di Dalam Dia Ayat Keempat Naik Dikit Pak Yan Boleh Kita Lihat Dia Sembuh Sembuh Kemudian Tangan Dosamu Telah Diampuni Di data Ini Yesus Nyata Melakukan Pengobatan Terhadap Pasien Bukan Karena Dia Adalah Tuhan Tetapi Karena Pekerjaan Yang Ditugasi Oleh Tuhan Untuk Ia Lakukan Di Adapan Bani Israel Betul Betul Jadi Yang Mengampuni Dosa Siapa Disini Bukan Topik Tentang Dan Ini Perhatikan Mbak Jumayam Orang Mengira Orang Mengira Orang Kutub Itu Orang Mati Orang Sakit Itu Tidak Atau Orang Mandul Itu Duga Orang Biasanya Itu Karena Dosa Pada Umumnya Pada Umumnya Ya Perhatikannya Murid-murid Yang bertanya Kepadanya Rabbi Siapakah Yang Berbuat Dosa Kenapa Dia Lahir Buta Karena Begitu Karena Menurut Para Yahudi Kalau Orang Itu Kena Kutub Akibatnya Kalau Tidak Buta Sakit Blah Blah Dan Seterusnya Ya Ini Konteksnya Nah Yesus Menjawab Oh Bukan Kalau Untuk Yang Satu Ini Kasusnya Beda Dia Ini Bukan Berdosa Tapi Justru Dia Ini Buta Akan Mengalami Satu Mujizat Yang Membuat Sehingga Tuhan Dipermulihakan Atas Dia Ini Gak Ada yang Salah Ini Bukan Berbicara Esensi Keilahian Disini Tapi Topiknya Memang Sebegitu Konteksnya Jadi Gak Bisa Cocok Logi Dengan Yang Tadi Kesini Yang Tadi Memang Karena Dosa Yang Ini Bukan Karena Dosa Kasus Berbeda Terjadi Penyembuhan Ada Karena Dosa Diampuni Tapi Yang Ini Justru Beda Kasus Depada Ayat Ini Terjadi Penyembuhan Supaya Nama Tuhan Dipermulihakan Tuhan Bapak Iya Dan Memang Memperkenalkan Tuhan Bapak Secara Secara Kedagingan Dia menjadi guru Menjadi pengajar Rabi Bagi orang Israel Dia harus melakukan tugasan Sebagai Rabi Dia konsisten Sebagai Rabi Ya Rabi Tapi ketika dia mengambil Keputusan hak veto Tentang dosa Hak veto Tentang pengadilan Hak Tindang adil Tentang air zaman Dia harus mengambil Posisinya Sebagai ilahi Begitu Jadi Jadi ketika Saya minta Kepada Sudara tadi Bahwa tunjukkan Kepada saya Sisi keilahian Yesus Anda menunjukkan Bahwa Yesus Mengampuni Dosa Padahal Yesus Tidak pernah Mengatakan Dosamu Telah aku Ampuni Nah sekarang Ketika saya Menunjukkan Yohanes 9 Saya Tidak boleh Anda katakan Saya comot-comot Ayat Kenapa Pendeta ketika Di gereja Tidak membaca Satu kitab Dia juga Copot ayat Untuk Mendoktrin Jemaatnya Nah sekarang Ketika di dalam Keluaran 15 Nomor 26 Saya bacakan Kepada sudara Firman Tuhan Jika kamu Sungguh-sungguh Mendengarkan suara Tuhan Allahmu Dan melakukan Apa yang benar Di matanya Dan memasang Telingamu Kepada perintah Perintahnya Dan tetap Mengikuti Segala ketetapannya Maka aku Tidak akan Menimpakan Kepadamu Penyakit Manapun Yang telah Kutimpakan Kepada orang Sir Sebab aku Tuhan Yang menyembuhkan Engkau Nah sekarang Ketika Yesus Menyembuhkan Benar Pernyataan Yohanes Bahwa Di pengakuan Yesus Bahwa Harus Aku melakukan Pekerjaan Bapak Melalui orang tersebut Berarti Yang menyembuhkan Adalah Bapak Yang mengampuni Adalah Bapak Bukan Yesus Yesus hanya Perantara Ini yang harus Anda pahami dulu Sehingga Konsep Keilahian Yesus Dari sisi Pengampunan dosa Gugur Oh salah 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 Bang Jumah Dengar Bang Jumah Sekarang Yang menyembuh Yang Bang Jumah Bang Jumah Coba Halo Coba Abang Jumah Coba Abang Jumah Cari satu ayat Dimana Satu Nabi Di kolong Langit ini Yang Melakukan Esensi Ilahi Dalam pengampunan Dosa Satu ayat Aja di Alkitab Baik di Koran Dua silam Maksudnya Yang Yang berhak Mengatakan Sepatah Kata Dosamu Diampuni Hari ini Itu yang pertama Tentang pengampunan Yang kedua Yang mengatakan Kelak dia nanti Menjadi hakim Anda bilang tadi Bahwasannya Musa Menjadi hakim Itu saya dengar Tadi Anda sebutkan Dimana ayatnya Di Alkitab saja Kalau dikurang Bakal gak nemu Di Alkitab saja Anda cari Abraham Musa Kelak jadi hakim Tidakkan nemu Tapi Yesus katakan Kamu kelak nanti Bersama-sama dengan Aku menjadi hakim Itu Itu kita terima Dimana kita Sudah diangkat Para rasul Kedua belas ini Menjadi Seperti perwakilan Tuhan Nanti Yesus Menjadi Tangan kanannya Para rasul Kedua belas Rasul menjadi hakim Tapi menjadi hakim Ini berbicara Di kelajahan Seribu tahun Menghakimi Umatnya sudah Masuk sorga Bukan menghakimi Tentang masuk Neraka dan sorga lagi Kelak nanti Orang-orang percaya ini Memiliki Seperti Katakanlah Mungkin gubernur Saya katakan Biar gampang Kita paham ya Di bawah Yesus Akan ada nanti Menjadi pengadil Pengadil bagi apa Bagi kami Seperti pengadil para malaikat Tapi sudah di sorga Konteksnya Dan Anda menjelaskan itu Bahwa semua Jadi hakim kok Musa Itu salah besar Tidak ada yang Yang Musa Jadi hakim nanti Tidak ada yang Yang juga Ibrahim Jadi hakim Bahkan Muhammad Apalagi Tidak ada Nah Jadi Begini Kalau itu yang Anda Jadikan Dasar pijakan Kemudian menuhankan Yesus Saya katakan kepada Sudara Tidak ada juga Tuhan yang mati Dibunuh oleh Manusia Hanya Tuhan Anda Yang Anda katakan Hakim itu Sementara ketika Hakim yang dibunuh Manusia ini Mengatakan dirinya Hakim Matthew 21 Nomor 31 Itu jelas Yohanes Yohanes pun Mampu membuat orang Masuk ke dalam Sorga Pelacur Pelacur Pemucuk Lebih duluan Masuk ke Rajaan Sorga Kenapa? Karena mereka Percaya kepada Yohanes Coba Jadi Landasan pijakan Anda Menuhankan Yesus Karena dia Menjadi hakim Di dalam kitab Anda Jelas Diterangkan Di dalam Matthew 1928 Apa yang dikatakan Yesus Pada waktu Penciptaan kembali Apabila Manusia bersemayam Di atas tahta Kemuliaannya Kamu yang telah Mengikuti aku Akan duduk juga Di atas ke-12 tahta Untuk menghakimi Ke-12 suku Israel Berarti bukan Cuman Yesus Yang akan menjadi hakim Benar Jadi Nanti kelat Nanti kelat Kami juga dianggap Menjadi suku Israel Di Sorga Jadi di tahta Kerajaan Sorga Nanti kami memiliki Satu kota suci Namanya Dan kami di situ Itu iman Saudara Saya hargai Yang pasti Ternyata Bukan hanya Yesus Yang menjadi hakim Anda pun akan Menjadi hakim Berarti Kedudukan Yesus Yang adalah Tuhan Sebagai hakim Juga Anda Mengaku Mengambil kedudukan Sebagai hakim Berarti Anda juga Konteksnya Saya tadi Ketika Muhammad Mengatakan Menjadi hakim itu Bukan di Sorga Itu Hakim itu Bisa juga Memang nanti Pengajar Kami nanti Untuk pembimbing Para penghuni Sorga Itu bisa juga Disamakan Seperti hakim Oke Tidak masalah Artinya Anda dan Yesus Sama-sama Hakim Itu Indah Dengar Bang Jumat Pertanyaan saya Tentang Tentang hakim Yang adil Di dalam Kitab Akhir Jaman Tentang Akhir Jaman Saya coba Cari ayatnya Di dalam Perjanjian Baru Itu berbeda Konteksnya Kelakman Yesus Menjadi hakim Mengadili Umat manusia Itu berbicara Tentang penghakiman Orang berdosa Itu manusia yang berdosa Itu Haknya Tuhan Sebenarnya Tapi diambil Posisinya Dalam kita Sebagai Yesus Bukan diambil Sebenarnya Karena kita sudah sadar Itu adalah Kondratilahi Nah Masalahnya Dalam Matius 25 32 ini Dikutip dalam Hadis Yang disampaikan Muhammad Kelak nanti di akhirat Isa al-Masih Akan turun Jadi hakim Dan sinkron Ini berbicara Bukan hakim Seperti Yang Di hari Yang disampaikan Kepada murid-murid Nanti kelak menjadi Menghakimi Ini bukan penghakiman Tentang orang berdosa Itu penghakiman Nanti Pengaturan Di Manusia di sorga Itu gak masalah Yang gak masalah Bagi saya Saudara Gak masalah Yesus mau jadi hakim Yesus mau jadi hakim Mau jadi apapun itu Itu ditegaskan sendiri Di dalam kitab Anda Yohanes 5 Nomor 27 Apa yang diterangkan Dan Yes Dan Tuhan Telah memberikan kuasa Kepada Yesus Untuk menghakimi Kenapa? Karena Yesus adalah Anak manusia Saya gak mungkin Menyembah anak manusia Gak mungkin Waktunya habis Tujuh Dan Memang perdebatan ini Sengit ya Makin malam Makin sengit Cuma Sayangnya Waktunya habis Ini bagaimana nih Apakah perlu kita tambah Sediakan waktu Agar perdebatan ini Final atau bagaimana Atau kita closing statement aja Atau bagaimana Saya kembali kepada Saudara kita Oke siap Berarti silahkan Bang Nhatan Apakah ini perlu ditambah Karena semakin Memanas Saya memang Suka dengan Bang Juma Tidak ada Menghujat Saya juga Saya pikir Tidak ada Menghujat Dari tadi Cuman memang Aku rasa Nggak usah Di lain kali Kesempatan kita Masih banyak Di lain waktu Saya pikir Biar bersambung Kita buat sesi pertama Sesi kedua Nggak apa-apa Biar hasilnya Oke siap Jadi Kita closing saja Atau bagaimana Boleh Oke Karena tadi Opening statement Dibuka oleh Bang Nhatan Yaitu Pembicara dari Kekristenan Maka untuk Closing statement Kita Rolling Yaitu Dari Bang Juma Terlebih dahulu Selaku Pembicara muslim Untuk closing statement 6 menit Monggo Bang Juma Tafadol Baik Bismillahirrahmanirrahim Pertama Saya mohon maaf Pada Saudara Natan Ketika ada Kata atau kalimat Yang menyinggung Perasaan saudara Itu semata Hanya untuk Membangun Supaya dialog kita Bergairah Malam hari ini Bukan untuk Kemudian Merendahkan Pribadi saudara Tapi saya hanya Menjelaskan Apa yang saya paham Keliru Ataupun tidak Biarlah Allah Yang menilai Biarlah netizen Yang mengurai Itu semua Tentang Tuhan Yang kami sembah Allah Subhanahu wa ta'ala Menyatakan diri Jadi Harus Dipahami Bahwa Tuhan Ketika datang Kepada para nabi Itu Harus Mengaku dirinya Sebagai Tuhan Dan harus Mengajarkan bahwa Satu-satunya Yang harus disembah Adalah dirinya Agar supaya Manusia itu Tidak salah sembah Huallahu Ladila Ilaha Illahu Dialah Allah Tidak ada Tuhan Selain dia Yang mengetahui Yang goib Yang nyata Dialah yang Maha pengasih Lagi Maha penyayang Nah Disini Kami menyembah Kepada Allah Dimana Allah Adalah Nama Pribadi Dari pencipta Langit dan bumi Itu Nah Lalu kemudian Ketika namanya Adalah Allah Dia menerangkan Sifatnya Huallahu Ladila Ilaha Illahu Al-Malikul Quddus Assalamul Mu'minul Mu'aminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Lalu penegasannya Kemudian untuk Kepribadiannya Adalah Subhanallah Amma Yushrikun Jadi Maha Suci Allah Itu Dari apa Yang Dipersekutukan Manusia Terhadap dirinya Dialah Allah Tidak ada Tuhan Setelah dia Maha Raja Yang Maha Suci Yang Maha Sejahtera Yang menjaga Keamanan Ini sifat-sifat Allah Huallahu Al-Khali Kulbari Ul-Musawwir Ul-Lahul Asma'ul Husna Dialah yang menciptakan Yang mengadakan Yang membentuk Rupa Dia memiliki Sifat-sifat Yang melekat Pada dirinya Sifat-sifat Yang indah Apa yang ada Di langit Dan di bumi Bertaswi Memuji Memulihan Dan juga Kemudian Diterangkan Dialah yang Maha Perkasa Maha Bijaksana Wahku Wal-Azizul Hakim Jadi dalam perspektif Iman Islam Pencipta Langit Dan bumi itu Adalah Dia yang Maha Tinggi Maha Suci Maha Besar Maha Mulia Dan seterusnya Lalu bagaimana Kemudian manusia Itu bisa berhubungan Dengan esensi ini Bukan dengan Cara Pribadinya itu Nusul Kemuka bumi Kenapa Karena keberadaannya Dia itu Maha Hadir Kenapa Maha Hadir Karena alam semesta ini Alam semesta ini Bumi yang kita pijak ini Berada di bawah Lapisan-lapisan langit Sedangkan Lapisan langit pertama Dalam pandangan Dalam pandangan Langit pertama Terhadap bumi Bumi hanya Laksana Cincin Yang dibuang Kepada Padang Gurun Di atas Padang Pasir Langit pertama Bumi hanya Cincin Gabungan Antara Bumi Dan langit Bagi langit Kedua Hanya ibarat Cincin Langit ada Tujuh lapis Jadi Allah Yang Maha Besar Itu meliputi Segala apa Yang ada di bumi Di langit Dan seterusnya Jadi Allah Tidak perlu Nusul Kalau nusul Berarti Allah Itu Maha Kecil Sekarang begini Saya ada Di dalam Sebuah Apa Saya menguasai Misalnya Bola Saya memiliki Bola Apakah saya harus Untuk supaya tahu Bola itu Saya harus turun Masuk ke dalam bola Enggak Kenapa Karena tangan saya ini Menguasai bola ini Saya sudah melihat Dari semua unsur Dari semua aspek Bola ini Jadi saya tidak perlu Turun ke bola Masuk ke dalam bola Enggak Karena saya Maha Besar Saya besar Daripada bola itu Begitulah Allah Jadi dia tidak perlu Nusul Menjadi makhluk Makanya dikatakan Maha Suci Allah itu Maha Suci Tidak ada Tuhan Selain dia Ketika manusia Di atas muka bumi Itu berseru Allah Maha Besar Maka dia yang meliputi Segala aspek Itu melihat Dan mendengarkan Tapi kita manusia Tidak bisa melihatnya Kita manusia Tidak bisa kemudian Melihat wujudnya Tapi merasakan Keberadaannya Itu mutlak Ya makanya Umat Islam itu Tidak bisa Ya mewakilkan Tuhan di dalam dirinya Berupa makhluk Misalnya Seperti tuduhan Teman-teman Kristen Atau teman-teman Misionaris Maaf Islam menyembah Batu Kaabah Islam menyembah Hajar Asad Tidak seperti itu Tuhan itu Tidak serupa Dengan makhluk Batu Hajar Asad Itu makhluk Berarti bukan Serupa dengan dia Lalu serupa dengan apa Dia tidak bisa Dibayangkan Serupa dengan apa Karena ketika Manusia membayangkan Tuhan serupa Dengan sesuatu Berarti manusia Sedang mempersamakan Pencipta langit Dan bumi itu Dengan makhluk Dengan benda Sementara Tuhan Baik Al-Quran Maupun di dalam Bible mengatakan Hendak dengan siapa Engkau persamakan Aku Hingga kami sama Hendak dengan siapa Artinya Tuhan itu ada Tapi kita tidak bisa Kemudian membentuk Wujudnya seperti apa Inilah yang dikatakan Iman Agama Samawi Itu seperti itu Tuhan itu Adanya di atas tahta Dia tidak bisa Kemudian menjadi Makhluk Kenapa? Karena dia Dibatasi oleh Kemaha besarannya Dibatasi oleh Kekuasaannya Allah yang Menghidupkan Allah juga yang Mematikan Bukan sebaliknya Demikian Terima kasih Bang Jumlah Waktunya Sudah habis Dan sekarang Mari kita dengarkan Closing statement Dari Bang Natan Selaku Pembicara dari Pihak kekristenan Waktu 6 menit Closing statement Meluncur Monggo Bang Natan Bang Natan Bisa mendengar saya Monggo Bang Natan Sudah Halo Sudah jelas Ya Silahkan Bang Natan Kembali saya Sampaikan Kita disini Dialog Yang seperti Saya suka Kalau bisa kita Kalau dialog itu Silahkan menjelaskan Kitab kita Jadi tadi Ada beberapa Banyak pertanyaan Tentang Yesus Dalam sudut pandang Quran Dan Saya sudah menjelaskan Keilahian Yesus Dimana dia Kelak menjadi Hakim Hakim ini Bukan berbicara Hakim seperti Menjadi Pengajar ya Yang benar-benar Menjadi Hakim Akhir jaman Menghakimi Orang berdosa Jual yang berbeda ya Yang Bang Jumat tampilkan tadi Ada beberapa Ayat Memang ada juga Pangsa Israel Kelak Menjadi Kudablasupi Israel Menghakimi Murid-murid Yesus Para Rasul Menghakimi Kudablasupi Israel Termasuk Menghakimi Ketika orang Yang ada Di ayat Diwayo dikatakan Ada ribuan orang nanti Yang masuk sorga Itu dua hal yang berbeda Nah Tentunya Kalau kita berbicara Keilahian Kita harus Bedakan manusia Dengan Allah Ilah ya Ilah itu Memang harus jadi hakim Gak bisa Selain ilah Itu bisa jadi hakim Gak bisa Hakim dalam Akhirat ya Kalau hakim di bumi Bisa hakim di bumi Contoh mencuri ayam Bisa di bumi Di hukum gitu Tapi kalau berbicara hakim Memasukkan orang Ke neraka itu Ya Seperti yang disampaikan Dalam Matius 25 32 Dikatakan disitu Ya akan memisahkan mereka Dan ada mencapakan Ke neraka Jadi Conteksnya Seperti hakim Jadi Ini salah satu Esensi Allah Tidak bisa manusia Mengerjakan ini Makanya saya Turbang Jumat tadi Tarik satu ayat juga Mana tahu ada Abraham atau Musa Jadi hakim Gak ada Yang kita pasti Gak ada mu Gitu Yang pertama Kedua tentang Mengampuni dosa tadi Itu terang-terang Dijelaskan tadi Bahwasannya ada orang Berdosa Yesus tanpa berdoa Tanpa harus Membakar kurban Kutub doa Kutub dosa Penyakit Seketika itu Sembuh Ya Itu Kemudian Di ayat-ayat lain Juga ada Yesus menerima Penyembahan Dimana ketika Ada orang sakit Kemudian Minta tolong Kepada Yesus Mereka disembuhkan Seketika itu Juga Yesus Menyembuhkannya Nah jadi Ada banyak Yang menyembah Yesus Yesus tidak pernah Menolak penyembahan Ya ayatnya mungkin Hari ini Tidak bisa disampaikan Semua Mungkin di Sesi berikutnya Ya Jadi Kemudian setelah Kebangkitan Yesus Itu lebih kental Keilah yang Yesus Ketika berjumpa Dengan murid-muridnya Dimana Tubuhnya Tembus Rumah Tembus tembok Ya Dia langsung bisa Masuk ke dalam rumah Dengan tubuh yang baru Dengan tubuh kebangkitan Jadi kita semuanya Disertai Data dan bukti Dan saksi Semuanya ya Bahwasannya Yesus Pernah menampakkan diri Setelah kematian Nah jadi Disini kan terlihat Keilah yang Yesus Terang benderang Gitu Terang benderang Dan real Terlihat di hadapan Para murid Ada saksi-saksinya Dan dituliskan oleh Para murid Yang hidup sejamannya Nah Di emas ketiga Ada banyak yang tidak terima Ada yang menolak itu Ya silahkan Dan sampai hari ini Banyak yang menolak itu Unitarian Ada saksi-saksi Jehova ya Termasuk teman muslim Juga menolak Ketuhanan Yesus Ya Gak ada masalah Keeksisan Yesus Tetap terbukti Di zaman ini juga Bayangkan Bayangkan Teman-teman ya Sampai di zaman ini Terbukti Terbukti Kayak esensi Kehilangian Yesus itu Bisa dibuktikan Bukannya dituliskan Ya Nah begitu Nah jadi Mungkin untuk saya sini Sampai sedemikian juga Sedemikian aja Saya jelaskan Sebenarnya tadi Saya mau berharap Dari teman muslim Tadi itu Bagi cuma menjelaskan Keilahian Allah SWT Dengan Muhammad Seperti apa Sinkronnya Kenabiannya Di zamannya mungkin Ada satu kisah Dimana Tuhan itu langsung Menyatakan diri Atau Memberikan Kehadirannya Buktinya kepada Muhammad Itu tidak ditemukan Sama sekali Hanya melalui Jibril Seperti itu Jadi Oke Demikian ya teman-teman Alhamdulillah Saya Kapten Mohon maaf Kalau ada yang salah-salah Yang kurang perkataan saya Mungkin menyinggung Perakuan teman-teman Saya mohon maaf Termasuk kepada Bang Jumah juga Ya Sama-sama Sama-sama Bang Tan Dan Dengan Ini Berarti berakhir Sudah ya Dialog pada Sesi kali ini Sebenarnya sih Sebenarnya sih Saya Pengennya panjang Dialognya Tapi Ya sudah lah Gitu loh Karena Kalau dalam Perdebatan yang Sengit ya Tentu karena kita Mendebatkan namanya Keimanan itu Berbicara Lintas keimanan itu Pasti sebuah Pembicaraan yang Seksi gitu kan Pembicaraan yang Menarik untuk kita Simak bersama Tapi ya Mau diapakan lagi Karena sesi juga Telah berakhir Nanti kita akan Jumpa Di dalam Perdialogan Lintas Simak Dengan topik-topik Klainnya Terima kasih Saya ucapkan juga Kepada Bang Juma Dan juga Bang Natan Atas Dialognya pada Sesi kali ini Yang sangat Baik sekali Tentunya Tetap menjaga Persatuan ya Walaupun kita Beda Iman Tapi kita Saudara Sebangsa Serana Air Itu yang Bisa kita Tampilkan Dari Perdialogan Antara Bang Juma Dan Bang Natan Ini Semoga Menjadi Pemendaharan Keilmuan Dan mengedukasi Iwan Vila Semua Baik Yang Muslim Maupun Saudara-saudara Yang Kristen Saya Selaku moderator Pada sesi Kali ini Memohon maaf Jika dalam Pembawaan Diskusi ini Ada salah-salah Karena Saya hanya Manusia biasa Yang Tentunya Terlepas dari Hilaf Dan Kesempurnaan Hanya datang Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Akhir kata Saya ucapkan Wallahu alam biswab Wabilahi taufiq walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Oke makasih Recording stopped Mohon maaf Di lakirannya Dalam acara ini Ada Kekurangan Nah itulah kami Manusia Bang Nathan ya Dan buat teman-teman Yang sementara live Tolong ditutup live nya Karena acara ini Sudah berakhir Jadi teman-teman Silahkan di Apa Bang Yan Ambil alih dulu Bang Yan Sambil ngontrol Selamat datang